Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Kali ini saya tidak memasak hanya membuat nasi saja, tapi bukan sembarang nasi, nasinya kita kurangi karbonnya. Jadi buat teman-teman yang sedang diet atau yang sedang mengurangi karbon, nasi ini aman. Tanpa basah-basi, yuk langsung saja kita ke dapur. Berasnya sudah dicuci bersih, dan kita beri air teman-teman. Kalau biasanya kita masak nasi airnya sebuku, kali ini kita beri 2 buku saja, agar karbon yang keluarnya lebih banyak. Nah, 2 buku saja teman-teman ya, atau bisa lebih. Begitu mendidih, kita aduk-aduk rata. Nah, teman-teman, bisa dilihatkan betapa air tajinnya itu kental sekali. Ini akan kita buang, dan nasi setengah jadi ini akan kita bersihkan dari air tajin. Kita siram-siram dan bersihkan. Sesudah disiram-siram, masukkan nasi setengah jadinya ke dalam adahnya, dan kita beri air, diaduk-aduk, agar air tajin tidak tersisa. Lalu airnya dibuang semuanya tanpa tersisa. Ratakan semuanya dengan sendok atau alat apapun, dengan cara ditekan-tekan. Nah, sampai rata semua teman-teman ya. Ini masih ada air, saya harus buang, kalau tidak nasinya akan banyak. Kalau sudah selesai, mari kita masukkan lagi ke dalam rice cooker. Teman-teman, ini sudah matang ya. Kita tutup lagi rice cookernya. Kita tunggu sekitar 5 menitan, karena nasinya masih agak basah. Jadinya, seperti ini teman-teman. Nasi yang dikurangi karbonnya. Memang, rasanya agak anyap, soalnya karbonnya sudah banyak berkurang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga postingan saya ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa teman-teman. Salam! Terima kasih telah menonton!